Kita beralih ke informasi lain pemirsa sebanyak 230 peserta antusias mengikuti training pengembangan usaha dan giat ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan peluang jaringan usaha di Kota Palopo. Tuhan peserta berbagai latar belakang pekerjaan antusias mengikuti basic training yang dilaksanakan oleh Brip KK Marudin Latif, founder sang juara PT BES asal Kota Palopo. Kegiatan ini diikuti peserta berbagai latar belakang pekerjaan mulai dari petani, ngelayan, miras swasta, TNI, Polri, dan ASN. Dalam kegiatan itu, para peraih reward tampil pemotivasi peserta untuk mengembangkan jaringan usaha. Tidak hanya sampai di situ, mereka ikut memperkenalkan produk PT BES mulai dari pertanian, kesehatan, peternakan, skincare, hingga otomotif. Peluang bisnis ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga untuk ikut ambil bagian. Selain mendapatkan keuntungan langsung dari penjualan, mereka juga berpeluang besar mendapat reward perusahaan. Pihak panditia ikut menghadirkan game yang dapat memotivasi peserta agar fokus dan konsisten dalam menjalankan usaha hingga sukses. Jadi tujuan daripada besi training ini yaitu membuka peluang usaha, di mana sebagian masyarakat belum mengenal peluang usaha ini. Harapan saya ke depan bagaimana kita ini... Terima kasih.